Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali mengelar program relawan mengajar dari rumah bagi para mahasiswa untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Adapun pelaksanaan gelombang kedua beriringan dengan kegiatan mengubah perilaku untuk mengedukasi masyarakat terkait pencegahan penularan COVID-19. Menikbut mengapresiasi relawan mengajar dari rumah mengingat di tengah keterbatasan sudah membantu masyarakat dengan cara mengajar dari rumah. Mengurangi beban para murid, guru, dan orang tua dengan cara memastikan pembelajaran tetap berlangsung di masa pandemi ini. Lain mengajar, relawan juga membantu dalam menjaga kesehatan mental para murid serta disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk menjaga penularan COVID-19. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam menyampaikan melalui program ini pula para mahasiswa relawan tutur serta dalam. Para mahasiswa relawan turut serta dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Para relawan ini nantinya akan membantu para guru untuk mengajar siswa yang berada di lingkungan sekitar relawan agar proses belajar dapat berjalan kembali dengan baik. Ia menjelaskan angkatan pertama relawan mengajar dari rumah. Semoga upaya adik-adik terbalaskan dengan kebahagiaan menyaksikan senyum dan tawa murid-murid yang didampingi. Saya juga mengapresiasi inisiatif Mas Rizal Maula, Ketua Alumni Bidik Misi yang luar biasa. Inilah contoh pemimpin yang sesungguhnya. Berinisiatif melakukan kebaikan tanpa diminta. Memahami masalah yang dihadapi bangsa dan turun tangan dengan solusi nyata. Saya yakin semua sukarelawan mengajar dari rumah juga seperti Mas Rizal.